Intro Pada beberapa video yang lalu, kita pernah menyinggung bahwa negara kita Indonesia secara geografis terletak di sebuah kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau cincin api. Cincin api adalah sekelombok wilayah di sekitar samudera pasifik yang sering mengalami gemba bumi dan letusan gunung berapi. Wilayah ini disebut dengan cincin api karena daerah ini membentuk lingkaran atau cincin besar yang melingkari samudera pasifik. Daerah ini memiliki banyak aktivitas seismik dan vulkanik karena letaknya yang berada di pertemuan lempeng tektonik yang saling bergerak. Di sepanjang cincin ini, lempeng bumi bertemu, bergerak, dan saling bertabrakan. Efek negatifnya adalah ketika lempeng-lempeng ini berinteraksi, mereka dapat menyebabkan bencana alam seperti gemba bumi, letusan gunung berapi, dan bahkan tsunami. Meski demikian, lempeng-lempeng ini adalah latar belakang terbentuknya berbagai benua dan samudera seperti yang kita kenal saat ini. Berdasarkan definisinya, lempeng tektonik memiliki tujuh lempeng besar utama. Menariknya, wilayah Indonesia sendiri merupakan tempat bertemunya empat lempeng tektonik, di mana tiga lempeng di antaranya merupakan lempeng utama. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya jika kita tahu dulu apa itu lempeng tektonik. Jika bicara tentang lempeng tektonik, maka tak bisa dilepaskan dari teori tektonika lempeng atau terbentuknya bumi, yang mana bumi terbentuk karena adanya pergerakan di bawah permukaan bumi. Menurut teori tersebut, bumi mempunyai lapisan luar yang kaku, yang disebut dengan lithosfer, yang terdiri atas kerak dan bagian teratas mantel bumi, yang isinya kaku dan padat, yang biasanya mempunyai ketebalan sekitar 100 km. Di bawah lapisan lithosfer, terdapat astenosfer yang berbentuk padat, tetapi bisa mengalir seperti cairan dengan sangat lambat, dan dalam skala waktu geologis yang sangat lama, karena kekentalan dan kekuatan geser atau sir streng yang rendah. Lebih dalam lagi, bagian mantel di bawah astenosfer, sifatnya menjadi lebih kaku lagi. Penyebabnya bukanlah suhu yang lebih dingin, melainkan tekanan yang tinggi. Lapisan lithosfer dibagi menjadi lembeng-lembeng tektonik. Di bumi, terdapat tujuh lembeng utama, dan banyak lembeng-lembeng yang lebih kecil. Lembeng-lembeng lithosfer ini menumpang di atas astenosfer. Karena konveksi astenosfer dan lithosfer, lembeng-lembeng tersebut bergerak relatif satu sama lain dengan kecepatan yang berbeda, dari 2 hingga 15 cm per tahun. Interaksi lembeng tektonik ini bertanggung jawab atas berbagai formasi geologi, seperti pegunungan Himalaya di Asia, celah Afrika Timur, dan cesar San Andreas di California, Amerika Serikat. Teori tektonika lembeng sendiri dikembangkan dari tahun 1950-an hingga tahun 1970-an. Teori tektonika lembeng merupakan pembaruan modern terhadap pergeseran benua, sebuah gagasan yang pertama kali diajukan oleh ilmuwan Alfred Wigener pada tahun 1912, yang menyatakan bahwa benua-benua di bumi telah melayang, melintasi planet seiring berjalannya waktu. Teori ini mulai diterima oleh para ahli geoscience, setelah penyebaran dasar laut divalidasi pada pertengahan hingga akhir tahun 1960-an. Lempeng tektonik dipakai untuk menjelaskan pergeseran benua, fenomena yang terjadi saat benua masih menjadi satu kesatuan, yang disebut benua superbesar atau superkontinen, atau dinamakan dengan sebutan panjia. Hingga tak lama setelah itu, benua yang muncul terbagi menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian benua yang terbagi ini, dinamakan Gonwana dan Laurasia. Munculnya beberapa benua ini ditandai dengan pergerakan, dan diibaratkan seperti bongkahan es yang mengapung dan bergerak di lautan. Karena inilah, teori lempeng tektonik juga disebut dengan teori pengapungan kontinen. Berdasarkan dari penjelasan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa lempeng tektonik adalah bagian paling atas bumi, dengan fenomena yang muncul akibat proses pergerakan, dan mempengaruhi tinggi rendah dari bumi tersebut. Secara langsung, adanya proses pergerakan ini, membuat pengaruh signifikan pada penampakan permukaan bumi yang dinamis. Secara geologis, Indonesia sendiri dikelilingi dengan empat lempeng tektonik. Lalu, lempeng tektonik apa saja yang mengelilingi Indonesia? Dikutip dari Gramedia.com, inilah empat lempeng tektonik yang mengelilingi Indonesia. Lempeng Indo-Australia Lempeng Indo-Australia ini memiliki luas kurang lebih 58,9 juta kilometer persegi. Kemudian, lempeng Indo-Australia terbentuk dari penyatuan lempeng antara lempeng Australia dan lempeng India pada jutaan tahun yang lalu. Lalu, pada beberapa tahun yang lalu, atau ketika lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia saling bertuburkan, maka terjadilah pembentukan pegunungan Himalaya. Selain itu, beberapa peneliti yang sudah meriset tentang lempeng Indo-Australia, meyakini bahwa lempeng India dan juga lempeng Australia merupakan dua lempeng yang saling terpisah dalam beberapa jutaan tahun yang lalu. Di negara Indonesia, lempeng Indo-Australia ini berada pada wilayah bagian timur, seperti Pulau Papua dan juga Pulau Nusa Tenggara Timur yang kemudian saling berhubungan dengan lempeng Eurasia di sebelah barat dan di sebelah utara terdapat lempeng pasifik. Lempeng Eurasia Lempeng di Indonesia selanjutnya adalah lempeng Eurasia. Lempeng yang satu ini diperkirakan memiliki luas kurang lebih 67,8 juta kilometer persegi. Dikarenakan lempeng ini cukup luas, maka lempeng yang satu ini termasuk ke dalam lempeng ketiga terbesar di dunia. Bahkan, hampir semua wilayah di benua Eropa dan Asia berada di dalam lempeng yang satu ini. Selain itu, sudah banyak skema geologi yang terjadi pada lempeng Eurasia. Bahkan, beberapa skema geologi yang terjadi cukup besar, salah satunya adalah pada pembentukan pegunungan Himalaya dan juga pembentukan Danau Laut Kaspia. Danau tersebut menjadi danau terbesar yang ada di dunia. Sampai saat ini, lempeng Eurasia bisa dibilang sebagai lempeng paling aktif secara geologis. Oleh karena itu, pada wilayah yang dilewati oleh lempeng ini, biasanya akan terjadi peristiwa gunung berapi hingga peristiwa gempa bumi. Pada negara Indonesia, wilayah yang dilewati oleh lempeng ini merupakan pulau-pulau besar, seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Kalimantan. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa lempeng Eurasia merupakan alas dari Indonesia saat ini. Lempeng Pasifik Lempeng Ketiga Yang Mengelilingi Indonesia Selanjutnya Adalah Lempeng Pasifik Lempeng Pasifik ini diperkirakan memiliki luas kurang lebih 103,3 juta kilometer persegi. Oleh karena itu, lempeng ini merupakan lempeng terbesar yang ada di dunia saat ini. Selain itu, letak lempeng ini ada di bawah samudera pasifik yang dimulai dari bagian utara dari Pulau Papua, Indonesia. Pada umumnya, lempeng pasifik bisa dibilang sebagai kerak dari samudera, kecuali di wilayah sekitaran California dan Selandia Baru. Bahkan, lempeng yang satu ini cukup berperan dalam pembentukan Kepulauan Hawaii. Pada awalnya, Kepulauan Hawaii ini merupakan gunung berapi yang ada di bawah laut, kemudian terdorong ke atas hingga membentuk suatu daratan yang ada pada jutaan tahun yang lalu. Lalu, pembentukan gunung berapi ini terjadi melalui beberapa titik di lempeng pasifik. Kemudian, setiap batas-batas luar dari lempeng pasifik ini membentuk cincin api di dasar samudera pasifik yang dimana dari cincin api tersebut menyebabkan gunung berapi di beberapa wilayah. Lempeng Laut Filipina Lempeng keempat yang mengelilingi Indonesia selanjutnya adalah lempeng laut Filipina. Jika tiga lempeng sebelumnya termasuk ke dalam kategori makro, maka lempeng laut Filipina ini merupakan lempeng laut mikro. Hal ini karena lempeng yang satu ini memiliki luas kurang lebih 5,5 juta kilometer persegi. Lempeng Laut Filipina letaknya ada di wilayah utara Pulau Halmahera, Weigo, Pulau Papua. Selain itu, juga terletak di bagian paling luar di Kepulauan Sangihita Laut. Lempeng Laut Filipina ini bersinggungan secara langsung dengan tiga lempeng makro yang ada di Indonesia. yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Masing-masing lempeng yang ada di Indonesia ini memiliki pergerakan yang berbeda-beda. Seperti pada lempeng Indo-Australia yang bergerak ke timur laut dengan kecepatan 7,7 cm per tahun. Lempeng Pasifik yang bergerak ke barat laut dengan kecepatan 10,2 cm per tahun. Sementara itu, pada lempeng Eurasia relatif tidak bergerak. Di Indonesia sendiri, terjadinya pergerakan benturan bisa mengakibatkan gunung api. Mulai dari ujung utara Pulau Sumatera, ke Pulau Jawa, Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, terus hingga menuju ke timur membelok ke Maluku. Oleh karena itu, bukti-bukti bahwa pergerakan benturan hingga sekarang masih terus berlangsung. Akibat dari pergerakan ini, maka di Indonesia, seringkali terjadi gempa bumi tektonik yang kemudian bisa membahayakan bagi masyarakat di sekitarnya. Adanya tumbukan itu juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia yang sangat kompleks sekaligus unik. Oleh karena itu, kita banyak mencumpai berbagai macam bentuk pantai, palung laut, gunung aktif, serta sesar, sehingga rawan terjadi gempa tektonik. Itulah video tentang lempeng tektonik yang mengelilingi Indonesia. Semoga video kali ini dapat menambah sedikit wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton